Hai semua Assalamualaikum kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat lumsis ataupun lumpia sosis langsung aja disini aku udah siapkan sosis dan juga kulit lumpia cukup dua bahan aja ya guys nah langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan caranya gampang banget tinggal kita potong-potong dulu aja sosisnya ini aku pakai sosis merek hemato harganya murah tapi ini ukurannya lebih panjang dan juga lebih besar ini langsung aja aku bagi menjadi empat potong setelah itu kita belah menjadi empat bagian masing-masing potongannya seperti ini Oke jadi satu sosis ini menghasilkan 16 potong sosis langkah berikutnya kita ambil dulu satu lembar kulit lumpia Oke setelah itu langsung aja kita lipat dua kemudian kita gunting terlebih dahulu kemudian kita lipat dua lagi dan kita ukur dulu panjangnya sesuai dengan ukuran panjang sosis yang kita potong tadi Oke ini muat tiga ya jadi kita bagi lagi menjadi tiga bagian Oke langsung aja kita gunting ya berarti satu lembar kulit lumpia itu menjadi 12 bagian langkah berikutnya ambil satu lembar kulit lumpia kemudian kita letakkan sosis di ujung seperti ini setelah itu kita gulung setengahnya kemudian kita rekatkan dengan menggunakan air putih untuk merekatkannya disini aku cukup gunakan air putih aja ya tapi kalau diganti dengan putih telur ataupun tepung terigu yang dilarutkan pakai air juga boleh ya Oke ini aku larutkan pakai air aja cukup kemudian kita gulung seperti ini jadinya seperti pisang molen ya untuk gulungannya seperti ini Oke langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai dan untuk menggulungnya jangan terlalu dirapatkan ya agak sedikit direnggangkan aja karena sosis itu pasti mengembang pada saat digoreng ataupun dimasak setelah digulung semua seperti ini hasilnya dan ini hasil gulungan dari 4 butir sosis yang dipotong-potong langkah berikutnya panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang kalau minyaknya udah panas langsung aja kita goreng lumsis ataupun lumpia sosis ini kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan atau sampai sosisnya mengembang oke setelah sosisnya mengembang dan warna kulit lumpianya agak kuning kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat dan tiriskan dan untuk mengemasnya disini aku pakai gelas ukuran 10 os ataupun gelas yang biasa dipakai untuk menjual bubur bayi langsung aja ya ini kita isi sampai penuh kalau mau hemat lagi bisa kalian ganti dengan menggunakan plastik perapatan ini kalau dituangkan ke dalam plastik perapatan juga sama ya takarannya akan jadi penuh setelah itu langsung aja kita taburkan bumbu kentang goreng nah untuk bumbu kentang gorengnya ini aku pakai yang rasa barbecue tapi boleh kalian pakai rasa apa aja pokoknya gunakan bumbu tabur bisa rasa pedas rasa keju rasa jagung bakar ataupun rasa lainnya gimana guys cara membuatnya gampang banget ya untuk cara makannya kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya tercampur dengan yang lainnya seperti ini untuk harga jualnya 1 gelas ukuran 10 os ini bisa kalian jual dengan harga 5000 rupiah aja ini harganya sedang ya guys karena kalau misalkan kita beli cimol kita beli 5000 dikemas dalam plastik perapatan dituangkan ke dalam gelas os ukuran 10 os seperti ini ini isinya juga sama tapi kalau rasa aku yakin ini lebih enak daripada cimol atau silahkan kalian sesuaikan sendiri aja ya untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat karena tentunya harga sosis tiap daerah itu beda-beda oke guys semoga video ini bermanfaat kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua